Kalau kamu disini jualan kacamata anti-radiasi dan kamu butuh ide copywriting atau ide judul copywriting yang fresh, yang variatif, tepat sekali karena di video ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk jualan kacamata anti-radiasi. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital ekologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan bahas ya gimana caranya menulis judul copywriting yang lebih variatif, khususnya untuk jualan kacamata anti-radiasi nih. Walaupun ini produk kan nggak semua orang pakai ya, tapi kalau digital marketer sih tentu nggak asing ya, sama yang kerja di Bandar itu nggak asing. Tapi ya kita akan bahas coba ya, siapa tahu dengan ide-ide baru, dengan produk-produk yang unik seperti ini, kamu bisa mendapatkan beberapa referensi yang bisa kamu aplikasikan nanti. Ya, jadi kita akan share langsung ke layar laptop saya teman-teman. Seperti biasa kita akan mulai dari iklan yang berjalan di Facebook sama Instagram dengan kata kunci kacamata anti-radiasi. Jadi disini yang pertama kita lihat dari kacakuan Draco Shop, yang mana jelas ya, untuk judulnya dia menggunakan benefit headline, judul yang mengedepankan manfaat yang audiens bakal dapatkan. Beli satu gratis satu, hanya Rp59.000, disini harusnya ditambahkan, bisa COD gitu ya. Jadi jangan nanya COD. Kacamata baca superior membantu penglihatan Rabun menjadi lebih jelas dan tidak mungkin pusing. Saya nggak tahu ya, di bagian sini itu kayaknya kata Rabun itu apa yang dimaksud, apakah kayak minus gitu kan atau silinder atau apa. Mungkin itu sih yang bisa diperjelas sih. Terus disini dia memberikan ini ya, apa. Ini lebih ke fitur ya, fitur-fitur produknya ya. Nah, yang kurang di bagian sini adalah call to action-nya ya. Jadi call to action-nya disini belum ada ya. Orang harus klik link bio kah, atau apa, WA di nomor ini kah, atau apa. Itu bisa ditambahkan untuk kacaku shop ya. Terus ini, untuk your staff, untuk judulnya seperti kita lihat ini benefit ya. Terus disini bisa ditenteng ya. Saya nggak tahu ditenteng itu bahasa yang umum bagi sebagian orang ya. Tapi kalau marketnya dikatakanlah ini iklainnya untuk orang suruh pay only. Ditenteng, menurut saya sih masih oke ya. Cuma ditenteng nggak perlu spasi ya. Ditenteng, jadi satu ya. Tidak menggunakan casing yang cantik dan fashionable. Oke. Terus disini ada fitur ya, fitur produknya. Nah, cuman disini juga kurang ya. Bagian call to action-nya juga belum ada ya. Jadi, pastikan kalau teman-teman nulis copywriting, ada judul copywriting, isi sama call to action. Ya. Next, teman-teman. Disini kita lihat juga dari kacamata old mega ya. Nah, disini uniknya adalah dia langsung menjelaskan ya. Social proof sama bintang 5. Terus disini offer. Udah, gitu aja. Over sama fitur ya. Overnya kan yang bonus ya. Fitur. Cuman di bagian sini adalah kurang ini call to action-nya ya. Call to action-nya belum ada ya kalau saya lihat ya. Jadi, call to action juga bisa ditambahkan untuk kacamata old mega ini. Karena kalau nggak ada call to action, orang nggak tahu, teman-teman. Mereka harus klik link mana. Walaupun ya secara naluri, ya kan orang tahu mas. Kalau iklan ya klik learn more gitu. Atau klik WA. Nah, cuman kalau menurut data ya. Nanti kapan-kapan saya tunjukin datanya. Dengan kamu menambahkan call to action, itu copywritingmu bisa perpotensi lebih banyak di klik. Ya, dibandingkan tanpa menggunakan data. Eh, tanpa menggunakan call to action. Ya. Ini kalau kita lihat, ini benefit headline, teman-teman. Terus, ini kayak tadi ya. Sama ya, mirip-mirip ya. Terus disini ada offer. Sama disini ada fitur-fitur produknya. Nah, lagi-lagi disini kayaknya kurang call to action. Kayaknya, entah, mungkin ini suatu orang yang sama ya. Cuman dia menggunakan brand yang berbeda. Mungkin ya. Atau saling copy pasang. Saya juga nggak ngerti. Tapi intinya adalah, Saat teman-teman menurut copywriting, harus namakan call to action. Ya. Nah, sekarang kita mulai masuk, teman-teman, ke gimana caranya menurut judul copywriting. Jadi, untuk copywriting, teman-teman, itu ada berbagai macam judul ya. Dan kita nggak pakai semua. Jadi, kalau teman-teman mau lihat 13 jenis lain itu, sudah pernah kita bahas. Nanti mungkin kita taruh di atas sini atau di deskripsi ya. Nah, yang pertama, teman-teman, kita akan bahas dari yang namanya curiosity headline. Jadi, curiosity headline adalah judul yang membuat orang penasaran terkait apa yang kamu ingin informasikan. Contohnya kayak gini. Ini rahasia saya bisa bekerja di depan laptop lebih dari 7 jam setiap hari. Kebanyakan orang-orang itu, kalau saya lihat ya, Saya sendiri pun, kalau kerja di depan laptop itu, kalau 7 jam setiap hari kayak, Wah, mata ini panas, mata merah, dan lain-lain. Makanya, gimana caranya? Rahasinya apa? Ya, nanti kita kasih, oh, pakai kacamata antiradiasi. Oke. Atau yang seperti ini. Kamu kerja di depan laptop, wajib banget pakai alat ini. Ini kan walaupun, ya, mirip seperti, ya, ini pertanyaan headline, tapi kita komunikasikan dengan ini. Wajib banget pakai alat ini. Sehingga orang, bangin tahu nih, ini alat apa, maksudnya apa, gitu kan. Sehingga itu memunculkan rasa penasaran orang. Nah, itulah yang dimaksud curiosity headline. Nah, perlu diingat, curiosity headline berbeda sama clickbait, ya. Ya, makanya kalau clickbait itu memang membuat penasaran, tapi judul sama informasi nggak relevan. Sementara kalau curiosity headline, judul sama isi harus relevan. Itu bedanya curiosity sama clickbait, ya. Dua, fear. Fear headline adalah judul yang menakut-nakut membaca, ya, terkait apa yang kami informasikan. Contohnya kayak gini. Hati-hati, bekerja di depan laptop terus-menerus dapat membuat mata cepat minus. Contoh, ya, saya juga nggak ngerti. Ini saya juga nggak merasakan data, ya. Tapi ini adalah sebuah contoh agar teman-teman dapat kebayang aja bahwa, oh, fear headline itu yang menggunakan kata-kata kayak hati-hati, waspada, awas, yakin, masalahnya apa. Jadi, poinnya adalah kita itu menakut-nakut di audiens, ya. Sehingga mereka itu ngambil, nih, produk atau jasa kita. Oke. Atau contohnya ini. Awas, keseringan laptopan dapat membuat mata kesakitan. Contohnya kayak gitu, ya. Ini sengaja saya buat seperti ini karena, ya, biar lebih enak aja dari imannya, ya, teman-teman, ya. Ini contohnya headline untuk kacamata anti-radiasi. Next benefit headline, contohnya kayak gini. Tingkatkan produktivitasmu dengan menggunakan kacamata anti-radiasi X, ya. Yang mengedepankan manfaat apa yang orang akan dapatkan. Atau, ya, yang sering kita lihat kayak buy one get one, diskon apa, promo apa, itu lebih ke benefit headline, teman-teman. Sementara kalau ini, yang kedua contohnya, lindungi mata Anda dengan kacamata anti-radiasi. Nah, ini kan juga benefit, ya. Jadi, kalau kita menggunakan kacamata anti-radiasi, itu bisa melindungi mata kita, ya. Kalau ini juga, kan, lebih fokus ke produktivitas. Jadi, kembali lagi, target pasarnya siapa, teman-teman? Karena menentukan target pasar di awal itu sangat berhubungan dengan copywriting atau pemilihan bahasa, pemilihan kosa-kata yang ingin kamu komunikasikan. Oke? Empat, selective headline. Contohnya kayak gini. Khusus pegawai kantoran yang keseringan laptopan. Contohnya kayak gini. Ya. Ini selective. Selective itu yang menargetkan orang tertentu, ya. Yang mana kalau kita lihat di sini adalah target pasarnya pegawai kantoran. Terus di sini, kalau ini lebih ke digital marketer, ya. Walaupun ini juga ada pertanyaan headline, ya. Tapi kalau kita lihat, kamu digital marketer yang mau bekerja di depan laptop lebih lama. Nah, ini kan udah sangat spesifik, kan. Kita targetin digital marketer dan kita targetin orang-orang yang mau kerja di depan laptop lebih lama. Sini ngumpul. Nah, contohnya kayak gini. Next, yang kelima adalah pertanyaan. Pertanyaan headline adalah judul yang sering dipakai, teman-teman, ya. Contohnya kayak gini. Apakah mata kamu sering merah saat terlalu lama? Saat terlalu lama atau berlama-lama di depan laptop juga boleh. Silahkan disesuaikan. Nah, pertanyaan headline itu biasanya kita menanyakan yang jadi masalah mereka, nih, teman-teman, ya. Terus yang ini, kamu masih... Wah, ini kayaknya salah, ya. Ini saya belum ubah, ya, teman-teman, ya. Jadi, pertanyaan headline itu contohnya yang seperti ini, ya. Ya, biasanya itu kamu bisa menanyakan kayak masalahnya mereka apa atau keinginannya, ya. Jadi, ya, itu beberapa tipe judul copywriting. Khususnya untuk jualan kecematan tiradiasi. Semoga kamu dapat bayangan bagaimana caranya menulis judul copywriting yang lebih variatif. Sehingga harapan saya adalah saat kamu nonton video ini, kamu bisa lebih mengeksplore angle-angle copywriting baru agar copywritingmu, ya, lebih relevan dan tentunya lebih variatif juga, ya. Mungkin itu aja, teman-teman, di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat gambaran, ya. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, pastikan kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, teman-teman, agar kamu selalu dapat informasi terbaru, nih, seputar bagaimana caranya memasarkan produk atau jasa kamu melalui digital marketing tentang digital technology dan digital automation. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain.